Akreditasi lagi, dan insya Allah ingin ya, inginnya kita tahap unggul, Ibu Hilda. Lalu, di pendidikan biologi, kita itu statusnya adalah akreditasi terakhir itu belum unggul ya, Ibu Widya Iwita ya. Karena kemarin tahun kita ngelanjut akreditasinya, kan kemarin A. Kalau di biologi, A. Dan insya Allah, kita ini ada target gitu, Ilda, untuk akreditasi unggul dan internasional di pendidikan biologi. Karena memang kurikulum kita kan berbasis OBE nantinya. Mungkin nanti Ibu Hilda bisa memaparkan bagaimana, supaya ini tim-tim task force yang luar biasa ya, ada dosen-dosen lainnya. Yang rencananya penyusunan dokumen akreditasi unggul seperti apa. Terima kasih Ibu Hilda, seperti itulah gambaran dari akreditasi kami. Oke, siap. Boleh dimulai ya, Ibu Widya? Boleh, silahkan Ibu. Saya tadi berusaha mencari pantun, tapi sampai last minute nggak ketemu, yaudah nggak usah berpantun ya. Baik. Jadi, biasanya cari contek karena ini nggak pas, sebetulnya nanti dapat ilham, nanti ada pantun penutup, kita lihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan FNIPA, Bapak Ibu pimpinan Departemen di Unimed, kita sebutnya apa nih? Departemen apa jurusan nih, Bu Widya? Jurusan, Ibu. Jurusan. Oke, Bapak Ibu pimpinan program studi, Bapak Ibu tim taskforce, Bapak Ibu dosen di jurusan program studi biologi, pendidikan biologi, dan pendidikan IPA. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salamat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman dari Unimed yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, Departemen Biologi, untuk sharing. Buat bagi pengalaman saja, bagaimana kami melewati proses akreditasi asin yang kita selesaikan di tahun 2021. Nah, saya izin share. Oke. Apa bisa terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Ibu. Baik. Jadi kami pada kesempatan ini hanya, coba, jadi mungkin tidak tepat merasumber ya, jadi karena saya yakin Bapak Ibu semua pasti sangat berpengalaman untuk mengelola akreditasi, apapun akreditasi yang kita perjuangkan, sejauh ini prosesnya tidak akan jauh berbeda. Mungkin yang akan membedakan nanti adalah tuntutan yang diminta. kami tidak terlalu berpengalaman untuk akreditasi di bawah lembaga akreditasi mandiri, lama sama, kalau kita di IPA ya, lama sama, karena ya itu tadi, ini juga jadi dasar, nanti kita akan lihat di latar belakang, karena kebetulan proses unggul yang kami peroleh, jadi hari ini Departemen Biologi ada dua program studi, program studi pendidikan biologi, program studi biologi, kedua-dua program studi ini, Alhamdulillah ketika kita proses ASIIN kemarin, kita sudah lolos untuk di akreditasi tanpa ada kelengkapan, tanpa ada perbaikan, jadi kita langsung mendapatkan akreditasi enam tahun, dari tahun 2021 sampai 2027, kemudian karena akreditasi kami ini memang langsung, waktu itu tidak ada waktu untuk memperbaiki, kami masih dapat proses pengakuan langsung dari Ban PT. Tapi buat teman-teman lain yang butuh perbaikan, jadi waktunya tertunda, yang kemudian proses pengakuannya harus lewat LAM, kalau hal ini LAMSAMA atau LAMDIK, nah itu ada proses pengakuan dan termasuk ada tambahan biaya. Nah kebetulan kalau biologi waktu itu yang... di pendidikan biologi dan program studi biologi, MIMP-UMP hari ini terakreditasi ASIIN, dua-duanya sampai tahun 2027, dan terakreditasi unggul Ban PT. Nah, sedikit pengantar, dan ini sebenarnya sudah kita pahami, mengapa kita harus melewati proses akreditasi, tidak lain adalah untuk menjamin mutu pendidikan, menurunkan akutabilitas, dan menurunkan terlibatan program studi dalam proses review yang berkelanjutan, dan terakreditasi artinya program studi mampu membuktikan apa yang dijanjikan. Nah, manfaat akreditasi buat mahasiswa kita, tentu kita berharap bahwa dengan program studi yang terakreditasi, pendidikan dan gelar yang disandang oleh nanti oleh lulusan kita, itu memiliki nilai mutu yang terjamin, kemudian jika ada proses transfer, mahasiswa kita ke kampus lain, di luar negeri maupun dalam negeri, itu bisa diakui karena sudah disetarakan, kemudian pendidikan dan gelar itu harapannya tentu diakui oleh pemberi kerja. Nah, kemudian untuk program studi sendiri, tentu kita dengan proses akreditasi, kita memiliki standar pembelajaran yang terjamin mutu, memiliki dasar untuk menyatakan tujuan pendidikan, memiliki sistem penyamatan mutu, memiliki alat ukur atau pejabat pembelajaran. Itu sudah secara teori. Nah, tapi kalau ditanya ke kami di biologi, Departemen Biologi, apa sih? Nah, ini sering kali ditanya. Terus kenapa sudah terakreditasi asing kan? Sudah terakreditasi internasional kan? Kemampuatnya apa? Apakah kemudian tiba-tiba kita menjadi kampus yang sangat internasional atau seperti apa? Saya ingin berbagi dengan Bapak-Ibu semua. Departemen Biologi, kedua program studi di Departemen Biologi FNIPA UNP sebelum ini, kami itu tidak punya tradisi aktivitas internasional. Mungkin beberapa program studi memiliki itu, kami tidak memiliki aktivitas itu. Kami tidak memiliki staff yang lulusan luar negeri. Kami belum punya kerjasama luar negeri, belum punya pengalaman luar negeri. Tapi dengan proses akreditasi, menurut kami, hal yang terpenting adalah kepercayaan diri dan spirit. Jadi kita melewati akreditasi itu cukup panjang prosesnya. Semua komponen dilihatkan. Bahkan sekomunikasi. Juga oleh mahasiswa. Bahwa setelah itu, kita tentu juga percaya proses-proses lain yang men-support. Tapi setelah itu, kami tidak pernah alfa dalam mengirimkan peserta untuk mengikuti IASMA. Kami, dan setelah itu juga, kami mahasiswa juga mampu berkompetisi untuk mendapatkan biasiswa-biasiswa pertukaran mahasiswa, pelajar, yang dari 10 orang yang mendaftar, satu Alhamdulillah diterima di Fulbright. Dan buat kami, spirit, hal yang mahal itu dari sebuah proses adalah motivasi. Nah, misalnya di nasional saja, kita setiap semester itu mengirimkan sekitar 20-25 mahasiswa program studi biologi untuk mengikuti aktivitas MBKM di BRIN. Nah, hal yang paling berat dalam melakukan ini adalah motivasi. Khususnya ke mahasiswa kita. Memotivasi mahasiswa keluar dari zona nyaman, memotivasi mahasiswa untuk siap berkompetisi, untuk memotivasi mahasiswa untuk melihat dunia lain yang kemungkinan akan berbeda dengan yang mereka lakukan. Dan kami merasakan perubahan itu setelah proses-proses asin itu. Karena memang di salah satu proses asin itu, kita melibatkan mahasiswa full dalam kegiatan kita. Nah, dan capaian-capaian lain. Jadi, kalau Bapak-Ibu bertanya, apa yang sudah didapatkan oleh Departemen Biologi, program studi-program studi Departemen Biologi setelah kreditasi asin, buat saya pribadi, secara langsung memang tidak ada korelasinya. Tapi sangat berkorelasi ke environmental, semangat, kemudian proses-proses yang terjadi setelah itu. Nah, sekarang kita lihat tentang akreditasi itu sendiri, khususnya di asin. Jadi, ketika kita akan mengajukan akreditasi asin, tahapan yang akan kita lewati itu adalah pertama mengajukan permohonan ke asin. Dan kami ini dilakukan oleh lembaga penjara memutu. Di tahap pertama ini yang kita lakukan adalah sebagai syarat kita mengirimkan kurikulum yang akan dilibatkan dalam proses akreditasi ini. Kemudian asinnya akan menilai apakah kurikulum kita itu masuk ke dalam kriterianya asin. Nah, kalau sudah oke, maka kita diberi waktu untuk menjiapkan SAR, kemudian kita mungkin ada waktu satu-dua kali untuk melakukan revisi di oleh asin diberikan kesempatan. Selanjutnya akan menjadwalkan kapan proses asesmen lapangan dilakukan, baik online atau offline, karena kebetulan di kami prosesnya itu online. Jadi, dijadwalkan secara online karena COVID-19 waktu itu. kemudian selama proses itu nanti tim asesor atau peers akan mencoba berdiskusi menilai dari apa temuan, kemudian mereka akan menyampaikan tentang temuan mereka, tapi bukan hasil, tentang temuan mereka secara umum. Di poin ini kita masih bisa mengklarifikasi. Nah, kemudian satu-dua hari setelah itu selesai proses asesmen lapangan, dan antar dua sampai tiga bulan kita akan mendapatkan hasil dari proses kita. Apakah umumnya untuk asin kita diakreditasi, tapi jarang sekali yang tidak, walaupun ada satu-dua yang memang mereka tidak bisa ketika menurut Terima kasih. Terima kasih.